Seperti halnya dalam sebuah tim sepak bola, kita memiliki perang dan tanggung jawab kita masing-masing. Tidak semua bisa harus menjadi keeper, nanti siapa yang akan menjadi penyerangnya. Dan nggak bisa semua jadi penyerangnya, strikernya. Kalau nanti strikernya, nanti kalau kita diserang, nggak ada yang jaga yang di belakang. Kita punya perang, ada yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan. Ada yang di sayap kiri, ada di sayap kanan. Ada juga tim yang di luar dari tim yang sedang bermain. Tim pelatih, ada tim pemain cadangan, dan semuanya. Semuanya itu adalah sebuah ekosistem tim yang bergerak bersama-sama menuju tujuan yang sama. Mudah-mudahan ekosistem pendidikan Indonesia kita semua memiliki perang masing-masing. Dan semakin kita kemudian mengharmonikan, mengsinkronisasi perang ini dengan tujuan utama. Kalau tim sepak bola itu mencetak gol. Tim kita, tim pendidikan Indonesia, tujuannya adalah untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana mereka bisa untuk belajar semakin baik, tujuannya bukan buat kita. Tujuannya adalah buat mereka. Mari kita jalankan perang kita dengan sebaik-baik mungkin, dengan sehormat-hormatnya. Dan semoga ini akan menjadi amal ibadah kita, bukan hanya buat dunia, tapi juga sebagai bekal nanti di hari kemudian.